Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mengenal sebetulnya Tensor Kelengkungan kriman dan Tensor Torsi Nah, kedua Tensor ini Itu akan didefinisikan Dengan menggunakan koneksi Yang dimaksud sebagai Tensor Torsi adalah Pemetaan dari XM XM ke XM Jadi, memetakan dua medan vektor Ke satu medan vektor Jadi, hasilnya ini nanti berubah Medan vektor Sementara untuk tensor Kelengkungan kriman, dia akan memetakan Tiga medan vektor Menjadi satu medan vektor Nah, untuk tensor Kelengkungan kriman ini Dapat kita tuliskan dalam bentuk Seperti ini Ini akan kita tuliskan Sebagai R X Y Z Jadi, seolah-olah ini Operator yang berkerja pada Z Nah, sekarang kita lihat dulu Sifat yang bisa langsung kita Ekstrak dari Definisi ini Yang pertama Yang pertama Yang tensor torsi Dari tensor torsi itu Yang Sama dengan NABLA XJ MIN NABLA YX MIN X, Y Ini dapat kita Tuliskan menjadi Begini Minus Dalam kurung Ini saya taruh di depan Kemudian ini Karena disini ada minus Maka disini harus minus Biar jadi kembali positif 16 X Y Kemudian yang ini Akan saya tuliskan Berarti disini plus dulu ya Plus X, Y Tapi kita tahu Kalau ini ditukar Maka akan jadi minusnya Sehingga Ini dapat kita tuliskan Sekarang menjadi Minus 16 X 16 Y 16 Y X Minus 16 X Y Lalu minus Y X X Ini adalah Kurung Komutator Kurung Ly Kurung Komutator Antara Kurung Median Faktor Jifatnya Antisimetri Jadi kalau ditukar Argument Argument Nya Maka Nilainya Menjadi Megatif Oke Sehingga Kita Bisa Tuliskan Sekarang Kalau Diperhatikan Ungkapan Seperti ini Jadi Dalamnya adalah T Y X Begitu ya Kita kembalikan Ke definisi Seperti ini Yang X Yang argumen pertama Ditaruh disini Makanya Argumen pertama Ditaruh disini Dan Terusnya Hingga Ini dapat kita tuliskan Menjadi Minus T Y X Nah Berarti Tensor Torsi Ini Itu Bersifat Antisimetri Ya dari awal Saya menyebut ini Tensor Tensor Terus Nantinya Akan kita Maklumi Bahwa dia Sebenarnya adalah Seharusnya adalah Bedan Tensor Nah sekarang Kita masuk ke yang Tensor Perlombongan Beriman Kita Tuliskan Definisi itu Yang pakai Yang ini saja Berarti Sama dengan Nabla X Nabla Y Z Minus Nabla Y Nabla X Z Minus Nabla X Koma Y Z Kemudian Seperti tadi Yang ini Ditaruh di depan Jadi Minus Nabla Y Nabla X Z Maka ini Kalau taruh Kedua Karena disini ada Minus Maka disini Harus jadi Minus Nabla X Nabla Y Z Lalu ini Juga Kalau ditukar Ya saya Tuali begini Kalau ditukar Y Koma X Eh Y Koma X Lalu ini Adalah Z Maka ini Kan jadi Minusnya Disini Lalu minus Saya taruh Di Atas Sini Nah Karena disini ada Minus Agar nanti Kembali Jadi minus Maka disini Harus jadi Plus Gitu ya Maka disini Harus Ditulis Minus Lalu minus Ini bisa Saya taruh Di Atas Sini Ini Minus begini ya, nah begini ya oke kemudian maka ini nanti akan menjadi plus ya kan minus, minus, minus akan jadi plus lalu kalau ini saya masukkan ke dalam urung ini, maka saya tulis ini menjadi begini, minus begini ya, oke jadi sekarang saya dapat bahwa ini, yang dilanggung ini tentunya adalah R Y, X Z, jadi terlihat bahwa, tensile pelanggungan Riemann itu juga antisimetri terhadap ini ya, pertukaran dua indeks, eh dua argumen pertamanya ya gitu oke, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa kedua tensor ini ini, sementara ini kita belum mempercayai bahwa dia merupakan benar-benar merupakan tensor atau meda tensor ya kita terima dulu namanya namanya tensor gitu nah sekarang kita akan buktikan apakah benar-benar mereka ini tensor atau bukan gitu ya maka harus dibuktikan apakah kedua objek ini merupakan atau bersifat multilinear sekarang ya tensor-torsi dulu tensor-torsi apakah ya kita harus membuktikan ini apakah tfxgy sama dengan fg txy gitu ya untuk setiap fg fungsi region ya di manifold nah maka kita akan coba cek tf ini pertanyaannya tfx gy tentunya adalah nabla fx gy min nabla gy fx saya kurung aja kemudian ini adalah fx gy oke satu per satu coba kita hitung nabla fx gy sama dengan berarti adalah f nabla x gy kemudian sama dengan f nabla x gy berarti nabla x g dikalikan y ditambah dengan g nabla x y oke ya dikalikan 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 gini kemudian tutup berarti saya bisa tulis sekarang sama dengan f nabla x gy plus f g f g nabla x y kemudian berarti sekarang yang nabla gy fx fx ya sama dengan berarti saya dapat tulis g nabla y fx plus fg nabla y x oke kemudian yang gini fx gy sama dengan kurung kompunata tadinya berarti begini fx bekerja pada gy dikurangi dengan gy bekerja pada fx sama dengan ini berarti f dalam kurung x g g g y plus g x y oke kemudian yang ini berarti adalah minus g y berarti pada f kalikan x lalu di kalikan x kemudian plus f y berarti pada x oke sehingga saya akan tuliskan sekarang yang ini ya yang ini adalah f nabla x g ini akan saya tuliskan sebagai nabla x g ya sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan menenai turunan komporen untuk tensor kemudian kalikan y lalu ditambah dengan f g x bekerja pada y kemudian ini berarti minus g nabla y f oke bisa kemudian kalikan x minus f g y bekerja pada x x oke saya lompokkan berarti sekarang saya bisa tulis begini f nabla x g bekerja pada y oke dikurangi ini kurangi g nabla y f x lalu ditambah dengan f g ini adalah kurung komporen x dengan yang ini dengan yang ini kita tulis jadi seperti ini oke maka sekarang coba kita selesaikan yang ini sudah dapat ya yang pertama sudah dapat yaitu ini nabla f x nabla f x jadi g ini sama dengan ini lalu kita akan kurangkan dengan yang sum kedua sungguh berduanya adalah ini jadi ini akan dikurangkan dengan ini lalu nanti juga akan dikurangkan dengan yang ini kita gunakan yang paling bawah ini dikurangkan dengan ini nah nah kita lihat ini dikurangkan dengan ini jadi 0 ya hilang oke kemudian yang ini dikurangkan dengan ini oke minus ini yang minus ini dikurangkan dengan minus ini berarti juga akan hilang oke berarti tersisa apa 1 2 dan 3 oke jadi saya punya sekarang berarti T F X G Y sama dengan berarti ini F G F G ini sudah di depan ini adalah 16 X Y lalu dikurangkan dengan ini F G sudah di depan 16 Y X lalu ini minus ya dikurangkan dengan ini F G nya taruh di depan sudah ini adalah X Y nah tidak baik berarti sama dengan F G kurung tutup ya F G dikurangkan T X Y oke jadi kita dapatkan T F X G ini sama dengan F G T X Y jadi ini terpartumasi oke kemudian selanjutnya harus kita buktikan sifat yang kedua ya agar sah bahwa tensor ini bersifat multilinear sifat keduanya adalah bahwa haruslah T X1 plus X2 koma Y1 plus Y2 sama dengan T X1 Y1 ditambah dengan T X2 X1 Y2 ditambah dengan T X2 Y1 ditambah dengan T X2 Y2 apakah terpenuhi ini kalau juga terpenuhi ini berarti sak sekarang bahwa T ini dapat bersifat multilinear sehingga dapat dipadah sebagai tensor sekarang kita buktikan X1 plus T X1 X2 Y1 plus Y2 berarti sama dengan nabla X1 plus X2 Y1 plus Y2 ditambah dengan nabla Y1 plus Y2 X1 plus X2 dikurangi dengan X1 plus X2 komor Y1 plus Y2 oke kita akan tunjukkan pertama ini nabla X1 plus X2 Y1 plus Y2 itu sama dengan sesuai dengan definisi dari turunan kovari ini yang akan sama dengan nabla X1 Y1 plus Y2 ditambah dengan nabla X2 Y1 Y1 plus Y2 padahal ini juga bisa diurangi lagi menjadi nabla X1 Y1 plus nabla X1 Y2 plus nabla X2 Y1 plus nabla X2 Y2 begitu juga yang ini yang itu berarti akan menjadi Y1 plus Y2 X1 plus X2 akan menjadi seperti ini nabla Y1 X1 plus nabla Y1 X2 plus nabla Y2 X1 plus nabla Y2 X2 oke selanjutnya tinggal yang ini dulu komputan itu X1 plus X2 Y1 plus Y2 sama sama dengan kalau kita tuliskan akan menjadi begini ya dikurangi dengan Y1 plus Y2 X1 plus X2 maka ini akan menjadi X1 bekerja pada Y1 ditambah dengan X1 bekerja pada Y2 ditambah dengan X2 bekerja pada Y1 ditambah dengan X2 bekerja pada Y2 lalu dikurangi dengan Y1 bekerja pada X1 kurung ya setengah kurung lalu minus Y1 bekerja pada X2 minus Y2 bekerja pada X1 minus Y2 bekerja pada X2 sehingga selanjutnya dapat kita kelompok-kelompokkan X1 Y1 dengan Y1 X1 berarti saya punya ini X1 Y1 lalu ini X1 Y2 berarti saya punya saya pasangkan dengan yang Y2 Y2 X1 ini berarti jadi ini dengan yang ini lalu ini kita pasangkan dengan yang ini ya berarti saya punya X1 Y2 kemudian ini ya ini akan saya pasangkan dengan yang ini ya ya itu berarti ini adalah X2 Y1 dan terakhir ini dengan ini berarti ini adalah X2 Y2 oke berarti sekarang kalau ini saya ini ya ini kan berarti jadi minus minusnya ya ya ini minus ya ini minus ini minus ini minus ya berarti ini minus ini lalu minus ini maka akan menjadi yang ini gitu selanjutnya mungkin kita tinggal dirulukan yang ini dengan dengan lalu dengan yang oh bukan ya buka duni dengan yang X1 Y2 Y2 X1 nah ini ya ini dengan ini kemudian X1 Y2 X1 ini lalu dengan yang ini maka akan didapatkan yang ini ya ini selanjutnya yang terakhir adalah di sana ya oh ya terakhir dari di sana ini ya lalu dengan yang ini lalu juga dengan yang ini ya jadi saat berlaku seperti ini maka sensor ini dapat dipandang sebagai tensor memang betul penama tensor memang sudah tepat sekarang kita akan melihat komponen nya ini saya hapus kita akan lihat komponen nya oke maka seharusnya kalau dia itu bekerja pada basis MUNU ya hasilnya adalah suatu karena dia adalah medan tensor ya tepatnya medan tensor maka hasilnya adalah suatu medan vektor katakanlah dinyatakan dalam basis ini di suatu wilayah di suatu koordinat lambda maka komponennya tentunya ada x lambda dan membuat ini ya new dan lambda jadi inilah komponen dari tensor torsi ini cuma pertanyaannya sekarang seperti apa definisinya ini ya kita coba selesaikan kalau ini kita ambil produk skalarnya ya dengan ini misalkan ambil produk skalarnya maka seharusnya menjadi dx alpha t lambda mi nu e lambda lalu ini akan menjadi t lambda mi nu dx alpha koma t lambda sementara ini tidak lain adalah delta alpha lambda ya sehingga kita akan dapatkan ini adalah t alpha mu nu ya jadi saya perlu tuliskan disini t alpha mu nu nah coba sekarang kita selesaikan untuk mencari bentuk t alpha mu itu seperti apa maka dx alpha koma t mu nu nya adalah padahal komputator ini tentunya akan sama dengan 0 ya dia akan sama dengan 0 sehingga kesisanya semua ini maka kita dapatkan sama dengan dx alpha koma yang ini akan kita tuliskan katakanlah lam gamma rho mu nu lalu katakanlah ini adalah berarti ini adalah e rho minus gamma katakan ini sigma nu mu nu mu lalu ini berarti adalah e sigma kemudian saya bisa tarik keluar si gamma nya gamma rho mu nu lalu yang ini ini pekerja pada ini ya eh ini diprodasarkan dengan yang ini yang sumber pertama dx alpha koma e rho selanjutnya ini juga saya tarik keluar untuk sumber keduanya gamma sigma nu mu lalu ini adalah dx alpha koma e sigma k padahal ini adalah delta alpha rho sementara yang ini adalah delta alpha sigma berarti kita punya sekarang gamma rho mu delta alpha rho dikurangi dengan gamma sigma nu mu dikalikan delta alpha sigma ini delta alpha rho delta alpha sigma berarti sekarang saya bisa tuliskan ini adalah gamma alpha mu nu gamma alpha mu nu lalu yang ini berarti adalah gamma sigma e alpha nu mu oke jadi kita punya ini t alpha mu nu berarti sama dengan gamma alpha mu nu min gamma alpha nu biu oke ini lanjut komponennya untuk tensor torsi untuk media tensor torsi baik sekarang kita masuk ke pembahasan tensor kelompokan terimannya dan